Intro Solo merupakan kota yang memiliki banyak seniman penghasil keracinan tangan seperti diantaranya kain batik yang dihasilkan di daerah lawayan wayang kulit yang bisa kita temukan di sentra industri kecil menengah IKM kreatif di Semanggi Harmoni dan belangkon di kampung belangkon serangan di kota Solo kita juga bisa banyak menemui para pelaku keracinan kreatif lainnya salah satunya adalah Adi Budiarto yang merupakan pemilik brand Mamnik yang memproduksi keracinan kain goni yang dipadubadankan dengan berbagai macam kain nusantara seperti batik, tenun, dan lurik padubadan ini kemudian menghasilkan barang-barang unik seperti bantal, tas, topi, dan produk fashion lainnya Adi mengungkapkan yang membedakan produk Mamnik dengan produk lainnya adalah karena mereka memiliki ciri khas yakni memadubadankan kain dasar dengan kain nusantara inspirasinya pertama kali kita mencintai produk Indonesia salah satunya melestarikan kain nusantara mengenai kain nusantara ini kan berbagai macam kain dari Indonesia dari batik, tenun, lurik, terus kemudian sama lurik tenun sama patik kalau bahan dasarnya mas? bahan dasar itu pertama kali kita memakainya yang boni boni nanti terbagi dua, boni lalu nasi sama boni sinar tapi perkembangannya kita juga menggunakan bahan-bahan yang lebih anak muda ya lebih milenial ya ini terbagi dengan tenun dan juga pakai aksara Jepang juga ini ini salah satunya inovasi kami kenapa pakai aksara Jepang enggak mas? enggak pakai aksara Jepang mas? ada juga nanti ada juga versi pertama kita masih ada mas, mas Adi, apa namanya ini sudah jalan berapa tahun mas? jalan untuk tahun ini masuk ke 4 tahun jadi masih 3 tahun kurang lebih 3 tahun setengah Adi mengatakan produk Mamnik bisa ditemui di sejumlah event pameran yang mereka ikuti konsumen juga bisa datang langsung ke toko tepatnya di Jalan Merbapuraya, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah selain itu, konsumen juga bisa memesan lewat di situs belanja online atau berkunjung ke akun Instagram resmi Mamnik Ardew Sanggeni melaporkan dari Kota Solo, Jawa Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati